HP Infinix harga 1 jutaan sudah memberikan spesifikasi yang mampu menemani aktivitas harian pengguna. Hingga kini, merek HP Infinix masih dilirik masyarakat Indonesia. Penggunaan smartphone yang semakin masif membuat masyarakat harus memilikinya untuk mendukung pekerjaan. Bagi kamu yang mempunyai budget terbatas, ada beberapa HP Infinix harga 1 jutaan yang bisa kamu beli. Berikut ini Gadget MD telah rangkumkan rekomendasinya untuk Anda. Pada awal 2023, Infinix kembali merilis HP terbarunya di pasar India yaitu Infinix Smart 7. HP ini menjadi salah satu HP kelas entry-level sekaligus penerus dari Infinix Smart 6. Tentu, HP ini memiliki sejumlah peningkatan di beberapa spesifikasinya, mulai dari kapasitas penyimpanan, kamera utama, dan sebagainya. Untuk penyimpanannya, Infinix Smart 7 menawarkan RAM 4GB. Kapasitas ini masih bisa diperluas dengan fitur Extended RAM hingga 3GB. Sedangkan untuk memori internalnya adalah 64GB yang juga masih bisa diperluas menggunakan slot microSD. Kapasitas tersebut dipadukan dengan chipset Mediatek Helio A22 untuk aktivitas sehari-hari. Infinix Hot 30i hadir dengan konfigurasi dual camera 50MP. Pada kemampuan perekaman video, Infinix Hot 30i sanggup merekam pada resolusi 1080p di 30fps. Di bagian kamera selfie, terdapat kamera 5MP yang dirancang dalam desain poni waterdrop notes. Kamera depan HP ini juga sama-sama mendukung perekaman 1080p di 30fps. Untuk dapat menyimpan puluhan game dan aplikasi, tentu dibutuhkan penyimpanan internal yang lega. Inilah fitur yang jarang diperhatikan pada smartphone kelas entry, di mana kebanyakan masih gunakan storage 64GB saja. Namun berbeda dengan Infinix Hot 30i yang menyediakan memori internal berkapasitas 128GB, terlepas berada di harga Rp 1 jutaan. Memori internal tersebut juga disandingkan dengan RAM dengan kapasitas 8GB, tersedia juga fitur ekspansi RAM yang bisa meminjam hingga 8GB dari memori internal. Bukan Infinix namanya kalau tidak bisa menghadirkan HP murah yang tidak murahan. Contohnya seperti Infinix Hot 20i ini, sebuah ponsel yang dirilis dengan harga mulai Rp 1,5 jutaan. HP ini memiliki keunggulan pada layarnya yang lebar, baterai besar, dan performa harian yang lancar. SoC yang dipakai memang sebatas Mediatek Helio G25. Namun, karena RAM-nya 4GB dan sistem operasi yang dipakai adalah Android edisi Go, Anda tidak akan menjumpai kendala selama menggunakan si ponsel. Menariknya lagi, varian memori internal 128GB dapat Anda tebus di harga Rp 1 jutaan saja. Infinix Smart 6 HD adalah seri pembaruan dari Infinix Smart 6. Seri ini juga sebagai alternatif bagi calon pembeli yang butuh HP Infinix murah tanpa NFC. Mengingat ada juga Infinix Smart 6 NFC yang hadir resmi ke Indonesia. Infinix Smart 6 HD sendiri pada dasarnya punya spesifikasi mirip dengan Infinix Smart 6. Hanya saja, Infinix Smart 6 HD menawarkan kamer A belakang kombinasi kamera 8MP dan kamera QVGA. Sementara Infinix Smart 6 menawarkan kombinasi kamera 8MP dan kamera depth. Infinix Menyematkan HP ini dengan Android 12 Go Edition untuk membuat navigasi antar muka lebih ringan dan mulus. Di dalam sisi konektivitasnya, perangkat dilengkapi dengan port micro USB yang uniknya, sudah mendukung USB on the go. Fitur OTG ini cukup jarang di harga Rp 1 jutaan. Jika ada satu hal yang membuat bagiannya terasa begitu sepadan, ialah kapasitas baterai 5000 mAh yang begitu awet. Bayangkan, dengan bayar Rp 1 jutaan, Anda bisa miliki HP yang tahan seharian penuh dalam satu kali siklus pengecasan. Kini teknologi NFC tak hanya dapat dijumpai pada HP mahal. HP 1 jutaan seperti Infinix Hot 12 Play NFC pun sudah memiliki NFC. Kehadiran HP murah dengan NFC merupakan upaya dari produsen untuk mendukung budaya pembayaran non-tunai di Indonesia. Budaya tersebut makin penting sejak pembatasan kontak diperlukan untuk meminimalkan penyebaran virus corona penyebab COVID-19. Di sisi lain, Infinix Hot 12 Play NFC memiliki spesifikasi yang unggul. Ia dapat diandalkan untuk pemakaian sehari-hari, multimedia, hingga bermain game. Infinix Hot 12 Play hadir sebagai alternatif dari Infinix Hot 12 Play NFC. Jika Anda tidak memerlukan NFC, ponsel ini bisa dilirik. Perbedaan HP ini dengan versi NFC-nya ternyata bukan cuma itu. Pasalnya, Hot 12 Play mengandung penyimpanan internal yang lebih lega, yaitu 128GB. Penyimpanan sebesar ini tak ditawarkan pada Hot 12 Play NFC. Dengan storage 128GB, Anda tak perlu khawatir saat menginstall aneka rupa aplikasi, menyimpan film-film favorit, dan membuat diari dalam bentuk foto atau video. Vivo Y02 diam-diam diluncurkan oleh Vivo Indonesia untuk mengisi lini Vivo Y Series pada November 2022. HP ini hadir sebagai penerus dari Vivo Y01 yang sempat dirilis sebelumnya pada Maret 2022. Meskipun hadir sebagai penerusnya, Vivo Y02 ini tidak memiliki banyak peningkatan yang signifikan dari pendahulunya. Layar yang digunakan oleh Vivo Y02 ini masih menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,51 inci. Resolusinya juga masih sama yaitu sudah mencapai HD+, dengan kerapatannya mencapai 270 ppi. Namun, HP satu ini memiliki bobot sedikit lebih berat yaitu 186 gram dan ketebalannya mencapai 8,5 mm. Bukan Vivo namanya kalau tidak hadirkan desain unik dan premium, tak terkecuali pada cangkang HP Vivo terjangkau yang satu ini. Vivo Y16 hadir dengan balutan desain bertekstur diagonal, dengan kamera boom berisikan dua lensa besar yang membuatnya sumbuh tampak berkelas. Ponsel yang dirilis pada September 2022 ini menawarkan spesifikasi cukup unik, lantaran hadirkan sensor pemindai sidik jari di samping di saat pesaingnya menyimpan sensor di punggung. Melihat dari tampilan bodinya, Anda mungkin tak menyangka Oppo A16K hanya dibanderol seharga 1 jutaan. Desain modul kameranya terlihat elegan dengan tampilan bodi belakang yang simpel dan bersih, menyerupai desain flagship. Untuk menunjang aktivitas multitasking, perangkat dibenahi dengan RAM 4GB dengan kapasitas internal 64GB. Ini merupakan kapasitas penyimpanan dua kali lipat lebih luas ketimbang Oppo A16E yang hadir beberapa saat sebelum HP ini. Kendati layar ponsel masih berada di resolusi 720 piksel, namun kemampuannya meraih kecerahan tipikal hingga 480 nits serta lapisan Gorilla Glass 3 menjadikannya cukup layak di harganya. Kenyamanan dalam penggunaan sebuah HP menjadi hal penting yang harus dimiliki. Hal tersebut terjawab dengan dengan kehadiran Poco C40 yang menawarkan kapasitas baterai sangat besar dengan menawarkan baterai sebesar 6000 mAh yang akan awet seharian penuh. HP dengan kapasitas baterai yang besar sangat dibutuhkan akhir-akhir ini agar bisa menunjang setiap aktivitas yang semakin banyak setiap harinya. Dengan baterai super besar yang dimiliki oleh Poco C40 ini diklaim mampu bertahan hingga 32 jam pada aktivitas panggilan telepon, 86 jam untuk mendengarkan musik, 20 jam pemutaran video playback, dan 17 jam navigasi. Pada Maret 2023, Tecno tidak hanya merilis satu produk saja untuk Tecno Spark 10 NFC series, tetapi dua sekaligus. Salah satunya adalah Tecno Spark 10 NFC sebagai model versi reguler. Sebagai versi reguler, HP ini memang berada di bawah versi Pro-nya, tetapi cukup banyak spesifikasi yang dibuat sama. Misalnya pada sektor kamera utama, baterai, hingga kemampuan layarnya yang mirip. Dari sektor kamera, Tecno Spark 10 NFC ini mengandalkan kamera utama 50MP yang ditemani oleh kamera eye. Selain itu, terdapat dual LED flash untuk membantu pencahayaan di malam hari yang tidak lebay. Maksudnya, hasil yang didapatkan tetap terlihat natural dengan detail yang masih terjaga. Berada di kelas harga Rp 1 jutaan tidak lantas membuat Tecno Spark Go 2023 jadi minim spesifikasi. Di dalamnya terdapat kapasitas baterai 5000 mAh yang membuatnya sanggup tahan seharian. Adapun pada sisi layarnya, perangkat dibekali dengan panel IPS LCD dengan ukuran 6,56 inci pada resolusi HD. Meski belum Full HD, namun resolusinya masih terbilang wajar di kelas harga level entry. Yang menarik dari HP ini adalah keberadaan sensor pemindai sidik jari di belakang, namun sembari tetap mempertahankan unsur estetika desain punggung bodi. Terima kasih telah menonton!